Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, saya akan melakukan pengetesan konsumsi bahan bakar pada mobil Mitsubishi Expander tipe Sport Benarkah konsumsi bahan bakar Expander tipe Sport lebih boros jika dibandingkan Expander tipe lainnya? Di sini, saya akan melakukan pengujian dari Solo melewati alas bundi menuju Perwodadi Jadi, untuk lebih jelas tentang detail hasilnya, tonton video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Saat ini, kita akan melakukan pengetesan konsumsi bahan bakar mobil Mitsubishi Expander tipe Sport Pengujian ini untuk menjawab pertanyaan dari konsumen tentang benarkah konsumsi bahan bakar pada mobil Mitsubishi Expander tipe Sport lebih boros jika dibandingkan dengan tipe lain Sebelum melakukan pengetesan, terlebih dahulu kita nolkan pada bagian MID-nya Termasuk pada bagian konsumsi bahan bakar km per liter agar dapat mengetahui hasil sesungguhnya Sekarang kita mulai meluncur dari dealer menuju ke Perwodadi melewati alas bundi Kita akan berjalan secara normal, tidak terlalu pelan ataupun terlalu ngebut agar hasilnya bisa sesuai dengan kondisi lapangan Di awal perjalanan, konsumsi BPMnya 13,1 km per liter dengan kondisi AC yang tetap menyala Sekarang kita sudah sampai di Palang Joglu Solo Untuk konsumsi BPMnya di angka 20,6 km per liter Untuk kondisi jalan Palang Joglu yang biasanya macet, alhamdulillah saat ini dalam kondisi lancar Angka rata-rata menunjukkan 22,9 km per liter Saat ini kita sedang berada di wilayah Gemolong, Seragen Dengan kondisi AC tetap menyala Kita akan melanjutkan ke Tera Sumber Lawang Sampai di Tera Sumber Lawang, konsumsi BPMnya di angka 18,5 km per liter Untuk kondisi AC tetap menyala Untuk rata-rata konsumsi BPMnya mengalami penurunan Dari sini kita lanjut ke alas bundi Sekarang kita sudah sampai di daerah alas bundi Untuk kontur jalanannya naik turun dan menikung Sangat berbeda sekali dengan beberapa tahun yang lalu Yang masih berupa jalanan yang rusak Untuk kondisi jalanan alas bundi sendiri Saat ini sudah sangat bagus Semuanya sudah dipeton Sekarang sangat lengang sama sekali di daerah kemacetan Selama perjalanan di alas bundi tadi Kecepatannya saya jaga di angka 60 km per jam Dengan pokometer di angka di bawah 2000 RPM Dengan menjaga RPM dan kecepatan tersebut Maka konsumsi BPMnya sangat irit Saat ini untuk konsumsi BPMnya di angka 22,2 km per liter Kondisi AC tetap menyala seperti biasa Saat ini dari bundi kita menuju ke daerah Toro Sampai di Toro Averagenya turun menjadi 2,1,3 km per liter Untuk kondisi AC tetap menyala seperti biasa Di sini kita langsung disambut oleh hujan Tapi alhamdulillah Sejauh ini perjalanan berjalan dengan sangat lancar Kita sudah mendekati daerah gerobokan kota Atau yang biasa dikenal dengan nama Purwodadi Sekarang kita sudah masuk ke gerbang gerobokan kota Saat di daerah Toro Tati Sempat ada ke padatan lalu lintas Sehingga kita berjalan cukup pelan Sampai di daerah Purwodadi nanti Kita akan lihat Berapa konsumsi BPM dari mobil Mitsubishi Expander Tipe Spot ini Untuk average-nya saat ini Turun di angka 18,6 km per liter Dengan kondisi AC yang tetap menyala Sekarang kita mendekati Simpang 5 Purwodadi Ini merupakan salah satu ikon Yang menjadi pusat kota dari Kabupaten Gerobokan Di sini bisa kita lihat Untuk konsumsi BPMnya di angka 22,6 km per liter Dengan total jalan yang ditempuh Dari Solo ke Purwodadi sekitar 70 km Kalau menurut Anda Ini termasuk irit atau boros Silakan tuliskan pada bagian kolom komentar Kalau menurut kami ini termasuk irit Karena mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander Tipe Spot Sama seperti yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander Tipe lainnya Jadi jangan takut Untuk mobil Mitsubishi Expander Tipe Spot Konsumsi BPMnya tetap irit Nah demikian video seputar pengujian Konsumsi BPM pada mobil Mitsubishi Expander Tipe Spot Untuk pengujian kali ini Kita tembus di angka 22,6 km per liter Untuk mobil Mitsubishi Expander Tipe Spot Tapi kembali lagi Untuk masalah irit atau boros Sangat tergantung dari cara kita mengemuti Untuk info seputar promo dan harga terbaru Dari mobil Mitsubishi Expander Tipe Spot Silakan bisa menghubungi saya Muhammad Niam Di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi website kami Di www.mitsubisysolo.co.id Jangan lupa untuk klik like Subscribe dan bagian video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagian Anda sudah like Dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih